Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman YouTube semoga sehat selalu kita selalu dapat lindungan dari Allah semoga kita terhindar dari virus korona ini Oke ini hari saya mau ke kantor pos mau tanya lagi soalnya udah berapa hari saya kesana tanya itu belum ada dari Google Adsense nah ini kita coba kita kesana siapa tahu ada kalau kita nggak tanya takut lewat gitu kita sudah nunggu lama ini kita tunggu sampai sekarang belum datang-datang kita coba lagi ya semoga udah datang kita ke kantor pos sudah ada kalau takutnya lewatan ada peraturan katanya tiga kali pengiriman itu bisa dibatalkan saya jadi kita harus ke kantor pos semoga ini hari kita jalan jauh-jauh-jauh-jauhur Bersambung Masalah Surat Alhamdulillah Saya sudah dapat Saya tunggu-tunggu surat ini Dari bulan Desember Desember, Januari Februari Maret, April Mei Di bulan Mei Surat ini sudah Datang Saya tunggu Dua bulan Nggak ada yang datang Saya ke kantor pos Saya tanyakan Belum Saya tanyakan lagi Sampai ke Empat bulan Kelima bulan ini Saya tanyakan lagi Suratnya sudah datang Jadi Saya kan dengar kabar Dari teman Youtube juga Lebih baik kita menjemput Surat ini Daripada menunggu diantar Karena Ya takutnya 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 Salamat kita ini Waktu Selamat menunggu di Dia lebih baik Kita ke kantor Alhamdulillah Alhamdulillah di Bulan Mei Saya berharap sekali Berharap sekali Soalnya Soalnya Kalau surat ini Sudah tiga kali pengirimnya Tiga kali pengiriman Dari Google Lessons Dan Kita tidak ada Konfirmasi Sudah menerima Atau tidaknya Nanti dari sana Google Lessons Ini akan menangguhkan Iklan Di video kita Tidak ada iklan Untuk sementara waktu Karena Mungkin alamatnya kita itu Tidak tepat Dikirimin surat Ini Ternyata Tiga kali pengiriman Tidak sampai Daripada terjadi Seperti itu Lebih baik Kita ke kantor Post Soalnya Kita ke kantor Post Lihat Di sana itu Banyak sekali Alamatnya Tidak komplit Ada RT RW Tapi Nomor rumah Nomor telepon Atau kode Post Tidak dicampungkan Terus Saya dengar Cerita dari Bapak Post Nenmi Kadang-kadang Alamatnya komplit Begitu Sampai di tempat Yang dituju Orangnya Sudah pindah Dan orang situ Tidak tahu Pindahnya kemana Kan sayang Kalau kayak Seperti itu Padahal Sudah Kita Susah payah Membangun Channel ini Dari nol Kita Berikan Uklan Ada Uklannya Kita Benar Betul Berusaha Sekali Berharap Ya Kita Sudah Di Monet Ini Ya Cepat Kita Harus Di sana Soalnya Dari info Google Itu Pengiriman Surat Satu Itu Tanggal 12 Ya Kalau Salah 12 Tanggal 12 Januari Atau Januari Kalau Tidak Salah Tapi Pas saya Kesana Itu Barangnya Tidak Ada Dan Ini Mungkin Ya Mungkin Masih Rejipi Saya Di Bulan Mei Ini Saya Kiti Nomor Telepon Dan Minta Nomor Telepon Pas Post Alamat Pengiriman Sepat Saya Terus Saya Selalu Tanya Beliau Ada Enggak Surat Saya Terus Saya Sering BA Dan Kemarin Diinformasikan Bahwa Surat Saya Ada Atas Nama Ini Saya Cepat Cepat Langsung Kesana Soalnya Ini Sudah Berapa Hari Saya Mau Kesana Tidak Jaji Terus Ya Ini Karena Ada PSDB Jadi Kita Itu Mengkarantina Jadi Ini Apa Ya Untuk Membagi Informasi Buat teman-teman Youtube Lebih Baik Kita Menjemput Menjemput Surat Ini Di kantor Post Oke Kita Lanjut Dengan video Pengambilan Surat Di kantor Post Tidak Tidak Kita Sudah Sampai Di kantor Post Tengah 11 Kantor Post Semoga Surat Yang kita Cari Ada Di Sana Maaf Ini Pakai Masker Dan Baru Cuci tangan Karena Ikutin Protokol Pemerintah Jadi Harus Cuci tangan Dulu Kek Sabun Kalau Kita Mau Masuk Semoga Surat Dari Google Adsense Udah Nyampe Disini Oke Teman Kita Kedalam Teman-teman Youtube Kita Udah Nyampe Kedalam Nyatanya Ini Google Adsense Udah Ada Alhamdulillah Sekali Udah Nyampe Udah Ada Sampai Sini Dari Kemarin Saya dateng Kesini Terus Barangnya Belum Dateng Dateng Nah Ini Ada Juga Cuman Alamatnya Itu Nggak Lengkap Ini Katanya Pak Pos Kalau Nganter Yang Alamatnya Nggak Ada Itu Pusing Sekali Muter Muter Terus Jadi Katanya Minta Tolong Kalau Ngasih Alamat Yang Lengkap Nomor Nomor Rumah RTRW Kode Pos Nomor Rumah Tuh Katanya Nomor Rumah Kalau Bisa Nomor Telepon Ya Pak Kalau Bisa Nomor Telepon Segala Jadi Nanti Bisa Dihubungin Atau Di WA Soalnya Setiap Sekarang Itu Ini Bapak Bapak Yang Dari Tenaga Pos Ini WA Udah Semuanya Pak WA Jadi Kalau Bisa Kita Cantumin Nomor Telepon Jadi Biar Dihubungin Gampang Soalnya Kan Ini Ada Peraturan Kata Kalau Tiga Kali Pengiriman Gagal Yaudah Kita Harus Mulang Lagi Pak Sini Deng Pak Ini Ada Pak Sidik Dari Pegawai Kantor Pos Dia Juga Begitu Katanya Kalau Jalan Ngantar Ngantar Halo Pak Sidik Gimana Pak Sidik Sehat Puasa Alhamdulillah Ya Allah Semoga Keluarganya Dijauhkan Dari Virus Corona Ini Pesan Dari Teman Teman Dari Youtube Gimana Alamat Buat Teman Youtuber Kalau Memang Harus Buat Alamat Lengkap Biar Kami Dalam Mengantarnya Tidak Kesulitan Minimal RT RW Nomor Rumah Kelurahan Serta Kode Post Post Mempermudah Kita Pelantar Untuk Mencari Alamat Para Youtuber Oke Makasih Sekali Pak Sidik Sudah Kasih Informasi Teman Teman Saya Senang Sekali Pak Ini Dapat Ngarpin Terus Anak Berapa Dua Alhamdulillah Sudah Sepasang Alhamdulillah Asli Mana Pak Bekasi Bekasi Ini Kesana Sini Terus Ya Setiap Hari Ya Allah Jauh Sekali Dari Bekasi Kesini Demi Untuk Keluarga Oke Makasih Pak Sidiq Kita Salaman dulu Pak Sidiq Oke Makasih Sidiq Baikasih Sidiq 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 Sidiq